Al-Fatihah Terdapat seorang santri bernama Aisyah. Ia dikenal cantik, cerdas, dan memiliki ahlak yang baik. Bagi Aisyah, pesantren itu adalah tempat ia belajar tentang agama dan mendekatkan diri pada sang pencipta. Keluarganya yang sederhana mempercayakan sepenuhnya pendidikan anak gadis mereka kepada pesantren tersebut. Orang tua Aisyah, Pak Ahmad, dan Bu Rahma sangat berharap kelak putri mereka akan menjadi perempuan sholehah yang membawa kebanggaan dan kebahagiaan bagi keluarga. Di pesantren itu pula, ada seorang ustaz yang sudah lanjut usia, Ustaz Zubair. Ia dihormati oleh banyak orang karena ilmunya yang dalam dan harismanya yang besar. Namun, dibalik segala hormat dan rasa kagum dari para santri dan masyarakat, ada sisi kelam yang jarang diketahui. Seiring berjalannya waktu, Aisyah mulai merasakan keganjilan. Ia sering dipanggil ke kamar Ustaz Zubair dengan alasan untuk belajar lebih dalam tentang ilmu agama. Awalnya, Aisyah tidak merasa curiga karena ia begitu menghormati Ustaz yang sudah dianggapnya seperti orang tua sendiri. Namun, perlahan, Ustaz Zubair mulai menunjukkan perhatian yang berbeda. Aisyah merasa canggung, tapi ia tak berani mengungkapkan kegelisahannya. Ia khawatir jika keluhannya dianggap tak menghormati Ustaz yang begitu dihormati semua orang. Suatu malam, Aisyah kembali dipanggil ke kamar Ustaz Zubair. Disitulah semuanya dimulai. Ustaz Zubair, yang harusnya menjadi panutan, menyalahgunakan kekuasaannya. Ia menipu hati Aisyah dengan dalih agama, mengatakan bahwa apa yang dilakukannya adalah bagian dari ibadah yang suci demi kebahagiaan dan keselamatan orang tua Aisyah. Jika engkau mencintai orang tuamu, kau harus berkorban, ujar Ustaz Zubair dengan suara yang halus namun menusuk hati. Ini adalah cara agar mereka mendapat keberkahan dan kebahagiaan dari Allah. Aisyah terjebak dalam rasa bersalah dan kebingungan. Di satu sisi, ia tak ingin mengecewakan orang tuanya. Di sisi lain, hatinya berteriak, menolak semua yang terjadi. Namun, setiap malam, Ustaz Zubair terus melakukan perbuatan keji itu, membuat Aisyah merasa semakin hancur. Ia tak berani menceritakan kejadian itu kepada siapapun, bahkan kepada orang tuanya yang begitu dicintainya. Ia takut, jika mereka tahu, kebahagiaan mereka akan runtuh. Waktu terus berjalan, dan Aisyah mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Ia hamil, ketakutan membayanginya setiap hari, membayangkan apa yang akan terjadi jika rahasia ini terbongkar. Ia tak tahu harus berbuat apa. Setiap malam, dalam sujudnya yang panjang, Aisyah memohon ampun kepada Tuhan, berharap ada jalan keluar dari derita yang tak berujung ini. Suatu malam, saat Aisyah duduk sendiri di sudut kamarnya, Bu Rahma datang mengunjunginya secara tiba-tiba. Tatapan mata ibunya penuh cinta, namun juga penuh tanya. Ibu itu merasa ada yang disembunyikan oleh anaknya. Ada apa? Nak, kau tak pernah seperti ini sebelumnya. Ibu tahu, ada sesuatu yang kau sembunyikan. Ujar Bu Rahma lembut. Aisyah hanya diam. Air matanya mulai menetes. Ia ingin sekali bercerita, namun hatinya masih terbelenggu rasa takut. Bu Rahma memeluk Aisyah, dan dalam pelukan itu, akhirnya semua rahasia yang telah lama disimpan rapi terungkap. Aisyah menceritakan segalanya, dengan isak tangis yang tak bisa ditahan. Bu Rahma terkejut dan hancur mendengar pengakuan putrinya. Hati seorang ibu tak sanggup melihat anaknya menderita sedemikian rupa. Dengan segala kekuatan yang tersisa, Bu Rahma membawa kasus ini kehadapan masyarakat dan para ulama setempat. Tindakan Ustadz Zubair pun terbongkar, dan ia akhirnya diadili atas perbuatannya yang keji. Ia tak lagi dihormati, dan seluruh pesantren serta masyarakat yang dulu mengaguminya kini memandangnya dengan jijik. Aisyah, meski terluka, akhirnya bisa bernapas lega. Ia tahu jalan yang dihadapinya masih panjang dan sulit, terutama dengan kehadiran bayi yang ia kandung. Namun, kali ini ia tak lagi sendirian. Keluarganya berdiri di sampingnya, mendukung dan menyayanginya tanpa syarat. Aisyah kini mengerti, kebahagiaan orang tua tak harus didapat dengan pengorbanan yang melukai dirinya sendiri. Kebahagiaan yang sejati ada ketika ia berani melawan ketidakadilan dan berdiri tegak menghadapi kebenaran. Dan di setiap sujudnya, Aisyah selalu berdoa, memohon kekuatan dan pengampunan, serta berharap agar tragedi yang dialaminya menjadi pelajaran bagi semua, bahwa tidak ada yang lebih mulia daripada menjaga martabat dan kemanusiaan. Setelah kejatuhan Ustadz Zubair, suasana di pesantren berubah drastis. Para santri mulai meragukan keikhlasan dan kebersihan hati para pengajarnya. Rasa hormat yang dulunya melekat kini tergantikan dengan kecurigaan. Aisyah, meski telah mengungkapkan semua yang terjadi, tetap merasa berat menanggung beban yang ia bawa. Bukan hanya soal kehormatan yang direnggut, tapi juga tentang bayi yang kini tumbuh di dalam rahimnya. Setiap hari, Aisyah harus menghadapi tatapan masyarakat. Meski sebagian besar memihaknya, ada saja bisik-bisik yang menusuk hati. Desas-desus tentang bagaimana ia bisa, terjebak, dalam situasi itu terus menghantui langkahnya. Orang-orang yang tidak tahu kebenaran penuh mulai mempertanyakan, kenapa tidak ada perlawanan? Kenapa tidak ada yang tahu sebelumnya? Seolah-olah kesalahan itu ada pada Aisyah, bukan pada Ustadz Zubair yang menyesatkan dengan dalih agama. Perasaan malu, bersalah, dan ketidakadilan bercampur jadi satu, membuat Aisyah semakin terpuruk dalam kesedihannya. Bayi itu akhirnya lahir, seorang anak perempuan yang cantik dan mungil. Wajahnya mirip Aisyah, dengan mata besar dan senyum manis yang menghangatkan hati. Namun setiap kali Aisyah memandang wajah anak itu, ia tak bisa menahan rasa sedih yang mendalam. Bayi itu adalah hasil dari tragedi yang menimpannya. Dan meskipun ia mencintai putrinya, setiap tatapan kepada sang bayi adalah pengingat atas luka-luka yang belum sepenuhnya sembuh. Bu Rahma dan Pak Ahmad, orang tua Aisyah, terus berusaha memberikan dukungan terbaik. Mereka mencintai cucu mereka tanpa syarat, dan selalu berusaha menguatkan Aisyah. Namun, dalam hati mereka juga menyimpan luka yang dalam. Harapan mereka agar Aisyah menjadi kebanggaan keluarga seakan hancur berkeping-keping. Mereka tak bisa menutupi rasa sakit melihat putri mereka, yang seharusnya hidup dengan penuh harapan. Kini terjebak dalam lingkaran penderitaan yang tak pernah mereka bayangkan. Suatu malam, Aisyah duduk sendirian di halaman rumah. Udara malam yang dingin tak mampu membekukan pikirannya yang berkelana jauh. Ia merenung, apakah hidupnya akan terus begini? Bagaimana nasib putrinya nanti? Apakah ia bisa memberikan masa depan yang baik untuk anak itu? Atau justru akan terjebak dalam rasa bersalah selamanya? Di tengah keheningan itu, Pak Ahmad menghampirinya. Sang ayah duduk di sampingnya tanpa banyak bicara, hanya menatap langit yang penuh bintang. Aisyah tahu, ayahnya adalah orang yang kuat, tapi malam itu ia melihat ada kesedihan yang mendalam di mata ayahnya. Kamu tahu, nak, suara Pak Ahmad bergetar pelan. Ibu dan ayah tak pernah berhenti berdoa untukmu. Kita semua terluka, tapi percayalah, Tuhan tidak pernah memberikan cobaan tanpa jalan keluar. Anakmu adalah berkah, meskipun ia lahir dari kesedihan. Aisyah menahan air matanya. Perkataan ayahnya begitu mengena, tapi ia merasa hatinya masih sulit menerima. Bagaimana bisa, yah? Bagaimana aku bisa mencintai anak ini sepenuhnya jika setiap kali aku melihatnya? Aku ingat apa yang terjadi. Isaknya tak terbendung. Pak Ahmad terdiam sejenak, lalu berkata, Kebahagiaan itu, nak, tidak datang dengan mudah. Terkadang kita harus melewati kegelapan yang paling dalam untuk menemukan cahaya yang sebenarnya. Anakmu ini, dia tak bersalah. Dia hanya seorang bayi yang butuh kasih sayang ibunya. Jangan biarkan bayang-bayang masa lalu merenggut masa depannya. Malam itu, meski perasaan Aisyah masih terbelah, ada sedikit ketenangan yang meresap ke dalam hatinya. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya tak akan mudah. Tapi ia mulai menyadari bahwa ia tak boleh terus-menerus terjebak dalam luka masa lalu. Ada kehidupan baru yang perlu ia pelihara. Sebuah tanggung jawab besar yang tak boleh diabaikan. Bertahun-tahun berlalu, Aisyah, dengan segala perjuangannya, berhasil membesarkan putrinya yang diberi nama Zahra. Zahra tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh keceriaan. Senyumnya mampu meredakan luka yang dulu begitu dalam di hati Aisyah. Setiap langkah Zahra adalah pengingat bahwa meskipun hidup dimulai dari kegelapan, masih ada kesempatan untuk menemukan cahaya. Namun, meski begitu, bayangan masa lalu tetap tak sepenuhnya pergi. Aisyah sering dihantui mimpi-mimpi buruk tentang malam-malam di pesantren. Tentang wajah Ustadz Zubair yang selalu tersenyum penuh dusta. Setiap kali mimpi itu datang, ia bangun dengan keringat dingin, memeluk Zahra erat-erat seolah ia adalah tameng dari segala mimpi buruk itu. Suatu hari, ketika Zahra berusia tujuh tahun, ia bertanya kepada Aisyah, Ibu, di mana ayahku? Kenapa aku tidak punya ayah seperti teman-temanku? Pertanyaan itu bagaikan pisau yang menusuk hati Aisyah. Ia tahu suatu hari pertanyaan ini akan muncul, tapi ia tidak pernah siap untuk menjawabnya. Aisyah terdiam sejenak, mencoba menata kata-kata, Ayahmu, dia bukan seperti ayah-ayah lainnya. Nak, tapi ibu di sini, selalu mencintaimu dengan segenap hati. Zahra menatap ibunya dengan mata polos, tidak sepenuhnya mengerti. Namun, tanpa bertanya lebih lanjut, ia memeluk Aisyah dengan erat. Di pelukan itu, Aisyah merasakan kehangatan yang mengusir semua ketakutannya. Di pelukan itu, ia tahu bahwa cinta seorang ibu akan selalu cukup untuk melindungi anaknya dari kegelapan masa lalu. Meski luka di hatinya tak akan pernah sepenuhnya sembuh, Aisyah akhirnya belajar bahwa kebahagiaan tak selalu berarti melupakan rasa sakit. Kebahagiaan bisa hadir ketika kita menerima bahwa hidup ini penuh dengan luka. Namun, dari luka itu kita bisa tumbuh lebih kuat, lebih bijaksana. Bagi Aisyah, Zahra adalah bukti bahwa di tengah penderitaan, Tuhan masih memberikan secerca harapan. Demikianlah sahabat Bicara Kehidupan. Jangan lupa tulis pendapat komentar kamu ya, tentang kisah video ini. Terima kasih banyak telah berkunjung di channel Kisah Nyata Bicara Kehidupan. Akhir pembahasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!